Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo kaum milenial semuanya Saya merasa bersyukur sekali telah mengikuti acara ini Karena saya bisa belajar lebih banyak mengenai apa itu narasi ekstremis Dan bagaimana sih cara kita menanggapi narasi ekstremis itu Setelah itu apa sih yang perlu kita lakukan sebagai kaum milenial Agar tidak termakan oleh narasi-narasi ekstremis itu Caranya dengan kita melakukan kontra narasi ekstremis itu tadi Dan disini saya benar-benar merasa senang sekali karena dapat belajar lebih mendalam Banyak pengalaman yang saya dapatkan Salah satunya saya mengerti dan paham bagaimana cara untuk meluluskan Narasi-narasi ekstremis yang berseleveran di sosial media khususnya Khususnya kaum milenial mari kita bersama-sama untuk memerangi Tidak hanya di dunia nyata akan tetapi merambah di dunia sosial media Perkenalkan nama saya Yasina Fitria Romadoni Benasal dari Pondok Pesantren Asatikiyah, Sama Besar, Semarang Hari ini Alhamdulillah saya telah mendapatkan berbagai ilmu Dari mengikuti adanya pesantren for peace yang diselenggarakan di Semarang Disini saya sangat merasa beruntung Karena saya diberi kesempatan untuk mengetahui ilmu dalam menganalisis Seperti apa narasi-narasi yang ekstremis yang sekarang banyak sekali berada di media sosial Narasi-narasi ekstremis ini akan sangat mampu mempengaruhi para kaum milenial seperti kita Dengan pelatihan ini saya menjadi mengetahui bagaimana untuk melawan narasi-narasi ekstremis tersebut Perkenalkan nama saya Riani Daitwa, delegasi dari Pondok Pesantren, Selo Jutolib ini Yang melihat perkembangan zaman sekarang ini yang penuh dengan semuanya itu Seakan-akan tergantung pada kegiatan-kegiatan teknologi Yang terutama itu pada sosial media Jadi di sosial media sendiri itu banyak sekali ujar-ujaran depensian ataupun narasi-narasi ekstremis Nah disini saya menemukan bagaimana untuk menyikapi fenomena-fenomena tersebut Fenomena-fenomena yang akan membawakan atau membawa kita kepada pepercahan Oleh karena itu kegiatan ini menurut saya itu sangat membantu Sangat membunuh hukum atau sangat bermanfaat bagi santri-santri di Indonesia Ya perkenalkan nama saya Indrawan Gerismanto Dari perwakilan Pondok Pesantren Aludapetak, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang Kami sebelumnya terbilang kami hanyut dalam opini-opini yang sedang berkembang Di masyarakat luas sekarang ini Yaitu apa? Banyaknya narasi-narasi ekstremis Banyaknya huak-huak yang melambung saat ini Dan yang kami dapatkan dari kegiatan ini yaitu Bagaimana cara kita mencermati hal tersebut Agar kita tidak ikut hanyut dalam hal itu Sehingga kita dapat cermat dalam memilih, memilah Dan apalagi dalam ikut andil sebagai generasi penerus bangsa Bagaimana tidak? Ini memang sudah saatnya kita sebagai generasi milenial Lebih berpikir modernan Terima kasih telah menonton!